malu kita malu 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 aksesibilitas walaupun dalam sebuah balutan yang betul-betul tertib jadi mohon sabar teman-teman tidak ada aliran dana 1 rupiah pun ke akaun saya bahwa saya tidak terlibat sama sekali dengan tuduhan yang dilancarkan oleh berbagai pihak saya laporkan kepada pimpinan juga dan kepada Pak Prabowo kemarin Pak Joni tidak memegang saham selembar pun juga Pak Joni sudah membantah Pak adanya kompensasi itu katanya tidak diterima seterser oke ada lagi terima kasih teman-teman mikir kemudian Mappolda Metro Jaya Sandi diperiksa sebagai saksi karena namanya disebut oleh tersangka Andreas Cahyadi saudara kasus ini bermula saat PT. Japirex menjual tanah seluas kurang lebih 6.000 meter persegi di jalan Curug Raya Tangerang, Banten di tahun 2012 saat itu Sandiaga Uno dan rekannya Andreas Cahyadi merupakan pemilik saham PT. Japirex di belakang lahan perusahaan itu terdapat tanah 3.000 meter persegi milik pelapor Joni Hidayat menurut pelapor tanah itu turut dijual oleh PT. Japirex meski tidak ada perjanjian dengan Sandiaga dan Andreas rekan Sandiaga Uno Andreas Cahyadi sendiri saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan tanah kemudian itu TV One gak pakai ini pakai pintu sudah masuk sudah semua TV oke aman ya sahamnya oke saham mau dipegangin mau dipegangin enggak metro ini udah oke Alhamdulillah kami memenuhi tambahan pertanyaan ada 7 pertanyaan mulai dari riwayat hidup karena ini sekitar 21 tahun yang lalu jadi pembahasannya tentang masa-masa sekolah masa-masa SMA dan juga riwayat hidup bagaimana saya memulai usaha dan jatuh bangunnya sebagai pengusaha ditanyakan detail juga juga didalami mengenai transformasi menjadi pengusaha dulunya saya karyawan terus sempat terkena PHK dan Alhamdulillah menjadi pengusaha di waktu krisis jadi itu didalami hampir 2 jam sendiri berbicara mengenai riwayat hidup setelah itu ada 6 pertanyaan seputar tentang tugas dan posisi saya sebagai pemegang saham dan komisaris utama di PT JAPIREX PT yang membidangi bidang ekspor kerajinan rotan yang karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah mengenai rotan dan prospek bisnis yang sudah tidak bagus diputuskan untuk tidak dilanjutkan operasinya dan dilikuidasi di tahun 2009 seputar itu dan semua sudah dijawab insyaallah akan clear bahwa ini adalah masalah perdata dan masalah yang berkaitan dengan sengketa antara kedua kubu pengusaha yang mudah-mudahan dengan pemeriksaan ini sudah clear posisi saya di sana seperti apa tidak ada aliran dana satu rupiah pun ke account saya dan juga dipastikan bahwa semua yang berkaitan itu berkaitan dengan keperdataan keperdataan yang menjadi tugas wawenang dari saya sebagai komisaris dan juga sebagai pemegang saham oke ada pertanyaan pengalihan aset Pak Joni itu menjadi nama PT JAPIREX apakah mengetahui aset yang dimiliki dari pihak pengacara siapa Andreas itu mengatakan bahwa Pak Joni itu hanya dipinjam nama tapi tidak ada hitam di atas putih tanah itu sudah berpuluh-puluh tahun adalah milik PT JAPIREX jadi waktu di likuidasi PT JAPIREX sudah menjual dan Pak Joni sudah menyetujui juga dan Pak Joni sudah menerima kompensasinya sebagai bagian daripada likuidasi tersebut tapi di sertifikat itu masih atas mengenai Joni Hidayat semua aset milik perusahaan dan semuanya sudah mengacu kepada proses hukum yang berlaku Anda mengatakan bahwa itu adalah lebih cenderung ke perdata mengapa? karena faktanya memang mengarah kepada perdata dan ya ini yang sudah berulang kali saya sampaikan bahwa ini adalah kasus yang berkaitan dengan likuidasi sebuah perusahaan yang sudah terjadi dari tahun 1996 saya pertama kali terlibatnya jadi sekitar 21 tahun 22 tahun yang lalu dan semua tadi saya buka tidak ada yang ditutupi terang-benderang bahwa saya tidak terlibat sama sekali dengan tuduhan yang dilancarkan oleh berbagai pihak dan kita sangat-sangat kooperatif kepada pihak polisian untuk membuka kasus yang sudah belakang ke puluhan tahun berapa kompensasi Jodh di Dayak optimis karena tidak terlibat saya tidak terlibat dan saya husnuzon bahwa ini adalah proses yang harus kita dukung sudah saya laporkan kepada pimpinan juga dan kepada Pak Prabowo kemarin dan semua arahannya untuk sangat kooperatif karena sangat clear ini masalah yang sangat-sangat nyata dan unsurnya unsur perdata sekali dan kebetulan ada gugatan perdata juga yang sekarang sedang berlangsung tanah dijual sebagai dalam proses likudasi untuk detailnya dari pihak Pak Andres yang menjalankan karena beliau yang ditunjuk sebagai ketua tim likudasi bersama dengan pihak-pihak lainnya Pak Joni tidak memegang saham selembar pun juga itu menurut RUPS dan menurut keterangan dari Pak Andres itu nanti akan didalami dan akan menjadi bagian daripada temuan nanti tentunya dan bagi saya pribadi ini adalah kasus yang sangat terang-benerang dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan tidak ada yang perlu juga untuk kita berspekulasi bahwa ini adalah murni kasus pergata dan kita akan kooperatif dengan polisian Pak Joni sudah membantah Pak adanya kompensasi itu katanya tidak diterima seperservis oke ada lagi terima kasih teman-teman Mikil keuangan 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 ya bocor ya bocor terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih